baik selamat malam perkenalkan nama saya Alimus Belandian Garut NIM 1803-03-0081 disini saya akan membacakan hasil pekerja makala UTS Gerakan Sosial yang berjudul Fenomena Pembangunan Fabrik Semen di Manggari Timur baik yang pertama disini saya akan menjelaskan dampak pembangunan Fabrik Semen di Manggari Timur bagi kaum perempuan saya ambil berita ini dari Vox NTT baik masalah pembangunan dan lingkungan menjadi salah satu isu yang mempunyai menempati posisi sentral khususnya dalam wacana politik daerah nasional maupun global permasalahan ini akan terus muncul dan terkadang tidak hanya menyangkut hukum dan politik tapi juga berkaitan dengan budaya dan kemanusiaan lebih jauh masalah lingkungan berkaitan erat dengan posisi perempuan dalam masyarakat baik di bagian pertama saya akan menjelaskan perempuan dan kontribusinya dalam pembangunan pembangunan ibarat pedang bermata bermata dua karena memberikan dampak positif sekaligus negatif bagi perempuan sebagai warga negara tentu perempuan juga memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan guna terciptanya pembangunan adil adil gender di suatu negara sebagaimana diatur dalam convention on elimination of all from of the of this nation again again woman atau biasa disebut C.E. Dewa C.E. C.E. D.E. mengatur tentang perlunya keterlibatan perempuan dalam semua kebijakan yang diambil dalam konteks pembangunan perempuan memiliki hak yang sama untuk pemberikan pandangan terkait dengan pembangunan yang berperseptif serta beradab apalagi jika pembangunan tersebut berhubungan langsung dengan kehidupan perempuan hal ini penting diperhatikan demi mengurangi risiko munculnya berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi pada perempuan baik kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan perempuan pada ruang publik Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 228A mengatur setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya Pasal 28 Ayat 1 Setiap orang berhak bebas dan dari perlakunya yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu Pada ayat ketiga berbunyi identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selera selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban Ayat ini menunjukkan seharusnya ada penghormatan terhadap budaya masyarakat tradisional dimana perempuan menjadi bagian dari masyarakat tersebut yang kedua pembangunan dan perubahan sosial akhir-akhir ini berbagai media di Indonesia Tenggara Timur baik media masa maupun media sosial sangat aktif menyampaikan pemberitaan diskusi dan wacana berkaitan dengan rencana pembangunan pertambangan dan pembangunan pabrik semen oleh PT Instindo Mitra Mitra Mengerai dan PT Singamera NTT pabrik ini dibangun di kampung Lingko Lolok dan kampung Lubuk Desa Satar Pandak Kecamatan Kecamatan Lampaleda Kabupaten Manggari Timur dalam perkembangannya rencana ini memenuhi polemik lantaran banyak pihak yang tidak setuju penolakan warga setempat tidak terlepas dari rasa kepemilikan atas tanah yang merupakan tanah warisan nenek moyang tanah sebagai tempat untuk berladang tanah yang menghasilkan berbagai kebutuhan untuk menyambung hidup namun terlepas dari itu semua tanah juga adalah identitas dari mereka sebagai orang menggerai di sisi lain pembangunan pabrik dilihat dari kacamata berbeda oleh pemangku kebijakan mereka beranggapan dibalik pembangunan tersebut akan terjadi perubahan ekonomi terlepas dari prokontrak tersebut pembangunan sejajatnya tidak boleh mencederai budaya yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat adat yang sudah ada sejak turun temud pembangunan dan dampak bagi perempuan rencana pembangunan batu gamping dan pabrik semen tentu akan berdampak buruk bagi masyarakat setempat khususnya bagi perempuan dimana dalam konteks NTT tanah bukan sekedar materi tetapi juga kehidupan tanah adalah ibu yang melahirkan air udara tumbuh-tumbuhan sehingga perempuan dapat bekerja mencari makan dan membesarkan generasi singkat kata tanah sangat vital perannya bagi perempuan saat tanah dikelola dengan pertanian yang baik maka hasilnya dapat memenuhi kebutuhan pangan serta menyekolahkan anak-anak kejanjang pendidikan yang lebih tinggi dalam konteks ini perempuan memiliki akses yang besar dalam mengulai tanah karena setiap hari mereka menunjukkan eksistensinya lewat kerja bahkan kehadiran tambang juga berdampak pada kematian anak mencatat ada 140 orang didominasi anak-anak menjadi korban lubang tambang selama 2014-2018 lubang bekas tambang yang belum direklamasi memakan korban di 12 provinsi dengan jumlah terbanyak ada di Bangka Belitung dengan 57 orang di susul Kalimantan Timur 32 orang baik bagian kedua di bab kedua disini saya akan menjelaskan industri semen Manggarai Timur berkat atau petaka itu diambil dari sumber posflores.com yaitu yang ditulis oleh Leonardus Leva Leko Akademis Universitas San Pedro Kupang pro kontrak wacana kehadiran pabrik semen di Kabupaten Manggarai Timur akhir-akhir ini gencang diperbincangkan di media berbagai aktivitas pencintaan pencinta lingkungan gereja LSM organisasi mahasiswa menyatakan penolakan dengan berbagai argumen ditempati pabrik semen baik yang kedua industri yang pertama yang bagian pertama disini industri semen dan proses produksi industri semen merupakan salah satu industri yang menggunakan pemanasan pemanas suhu tinggi dalam proses produksi bahkan bahan bakar utama yang digunakan berasal dari bahan bakar fosil jenis batu bara dan bahan baku utama berupa batu kapur atau gamping dan tanah liat kedua bahan tersebut diperoleh dari proses penambangan di tempat penggalian baik berikut adalah proses pembuatan semen menjadi lima tahap yaitu sebagai berikut pertama penambangan bahan baku dan penyiapan bahan baku tahap proses penambangan bahan baku ini dimulai dari proses pengupasan tanah pemboran dan peledakan yang kedua penggiling penggilingan awal setelah semua bahan baku dihancurkan menggunakan alat kruser selanjutnya akan dilakukan penggilingan awal pada proses penggilingan awal ini pilih batu kapur dan tanah liat akan dicampur dengan bahan baku tambahan berupa pasir selikah dan pasir besi kedua bahan baku tambahan ini kalau tidak ada di lokasi tambang maka akan diangkut dari daerah lain penggalihan awal ini bersifat basah maka akan dikeringkan dengan suhu 300 derajat celcius sampai 400 derajat celcius yang ketiga proses pembakaran ada 3 tahap dalam proses pembakaran yakni pemenasan awal pendinginan alat utama dalam proses pembakaran awal bahan baku adalah suspansion alat pemenas awal bahan baku pada tahap ini terjadi pemenasan bahan baku menjadi seperti debu perkembangan teknologi saat ini dapat menekan pemborsan bahan bakar pada proses pembakaran awal yang keempat penggalihan akhir pada penggalihan akhir ini akan ditambahkan lagi dengan bahan baku korektif seperti gipsum dan bahan baku aditif yaitu truss fli fli as selang dan lain-lain yang terakhir pengemasan pada proses pengemasan ada dua yakni yang pertama dalam bentuk zak yang selanjutnya akan didistribusikan ke toko-toko bangunan dan yang kedua pengemasan dalam bentuk curah yang didistribusikan ke proyek-proyek dan yang ke B dampak pembangunan industri semen dari aspek lingkungan sektor industri memiliki peran penting dalam tata perekonomian nasional selain dapat meningkatkan pendapat negara sektor industri juga dapat memberikan pulang usaha yang akan memberi kontribusi positif dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat kehadiran perusahaan industri semen di Kabupaten Manggertimur diharapkan dapat berkembang dapat berdampak pada peningkatan kondisi sosial dan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat indikator peningkatan kondisi ekonomi masyarakat dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat yang disebabkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja dan terbukanya peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat lokal yang terkena dampak baik dan dalam baik dampak langsung maupun tidak langsung sehingga akan berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan kualitas hidupnya di samping berdaya guna bagi daerah umumnya dan masyarakat lokal khususnya kehadiran industri semen justru berdampak negatif pada komponen lingkungan biotik dan abiotik dari kedua komponen ini yang paling banyak terkena dampak dari industri semen yakni manusia hewan dan tumbuhan proses pembuatan semen mulai dari penggalian bahan baku sampai pada proses pengemasan semuanya memiliki dampak negatif bagi komponen baik biotik maupun abiotik misalnya pada proses penggalian mulai dari pengusapan tanah sampai pada pengangkutan ada dampak yang terjadi seperti bila dilakukan penambangan bahan baku pada musim kemarau maka debu yang ditimbulkan bisa berdampak buruk bagi penambang dan manusia yang bermungkim di sekitar lokasi tambang bila dilakukan pada musim hujan maka akan menimbulkan runoff yang dampak sekundernya erosi lubang tambang juga akan berdampak pada kualitas tanah struktur dan komposisi tanah akan mengalami perubahan akibat reaksi kimia fisika yang diakibatkan oleh perubahan suhu cahaya matahari yang bereaksi dengan komponen kimia tanah dan udara baik di bagian ketiga yaitu bab tiga penutup disini kesimpulan berbicara soal pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur itu mengandung mengundang pro dan kontrak dimana di sisi lain banyak masyarakat mendukung pembangunan pabrik dan semen dikarenakan menurut mereka dengan adanya pabrik semen di Manggarai bisa membuka lapangan kerja bagian mereka yang membutuhkan lapangan pekerjaan baik buruk kasar maupun jenis pekerjaan lainnya sedangkan dari sisi lainnya juga beranggapan bahwa dengan adanya pabrik semen di Manggarai Timur tepatnya di kampung lubuk akan merusak ekosistem alam dan merusak sistem kebudayaan yang ada di kampung itu sehingga ada perbedaan berkaitan dengan pembangunan pabrik semen di Manggarai Timur sekian dari saya terima kasih terima kasih